Siapakah yang akan lebih menguntungkan dengan jungler terbaru mereka? Rivalitas antara mantan kali ini. Mari kita sambut The Match Alter Ego vs. EVO's Glory. Ebel Arena, mari temu tangannya. Menuju ke dalam Land of Dawn, game yang pertama. Pertama, Alter Ego membawakan sosok yang baru mantan dari pemain EVO's sendiri. Di sini harus memberikan bukti bahwa dia ingin EVO's benar-benar menyesal... ...kalau mereka benar-benar sudah melepas satu pemain yang luar biasa ini yaitu Tas. Tapi tentunya itu akan dipatahkan. Seperti apa performa dari fan sendiri Profesor Kabe? Oke, kita akan melihatnya sesaat lagi pembalasan atau bahkan pembuktian. Itu yang mungkin menjadi judul untuk pertandingan kali ini. Melihat pengaruh retribution juga di early game. Tas juga mendapatkan satu kramer yang kecil. Sehingga Fire Beetle yang tentunya akan sangat-sangat diperebutkan ini... ...akan sedikit mendorong leveling yang ingin dapatkan oleh Tas vs. Fun. Early game yang cukup galak dari Tas dengan gerakan setelah dia mendapatkan Little Wonderer. Early game yang cukup sedikit pasif. Terlihat dari kedua tim yang tidak ingin melakukan kesalahan sama sekali. Karena sangat-sangat fatal Cimomo kalau seandainya tertulik di early game. Apalagi ketika mendekati 1.30 seperti ini, rotasi akan mulai dijalankan. Momocan, satu problem dari Fan adalah dia mengundangkan retribution. Walau memang waktunya akan cukup mungkin, ya tidak terlalu berbeda jauh. Mungkin sekitar 5-4 detik ya. 5-4 detik ya? Tergantung bagaimana sisi dari pemain-main EVO's Glory ini bisa membayang sedikit waktu... ...untuk Fan bisa mendapatkan retribution-nya. Sementara pergerakan dari Alter Ego yang terdik kita udah bahas. Seharusnya mereka main agak sedikit lebih galak di early-nya. Karena lagi-lagi dari counter-index-nya aja gak begitu bagus tapi Fanstrung... Sampai sejauh terlambat ke Happy Birthday kali ini tidak berhasil dilakukan... ...karena Fanstrung masih punya flicker. Hampir saja First Blood dikeluarkan. Ongin bahkan dikeluarkan oleh para pasukan dari Alter Ego tapi nampaknya... ...dalam ada korban jiwa Momocan. Tapi terlihat banget ya Fanstrung benar-benar pekal banget... ...dengan keberadaan pemain Alter Ego yang tidak terlihat di RMF. Langsung flicker digunakan. Tapi ini jadi mana bahaya, meskipun dia punya sebuah Minion Fury. Tapi masalahnya gak ada satu ball flicker, B. Oke, tapi nampaknya di depan sana langsung mendekar belakang... ...dia diselar, tapi nampaknya di saat Fanstrung. Oh my God, out of nowhere, Fanstrung. Takeover, Turtle. Walaupun begitu First Blood pasti didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Budekar belakang rahasia masih bisa bertahan, Fan. Sekarang toh maut, posisi saat ini memang diuntungkan oleh Alter Ego. Lihat dengan kondisi gold, dengan 7200 gold. Tapi Valdora, what are you doing? End of Down. Iya. Ini dia. Kenapa ada back soundnya gitu ya? Iya. Biar lengkap, B. Oke. Ya, keadaan masih sama Cimomo. Ranger Mas masih ada di menit yang ke-6. Dan kali ini team fight-nya masih belum unda-undi. Apalagi kalau kita melihat dari tas Hunter Strike sebagai bonusnya setelah tadi dia mendapatkan Turtle. Oke, dipaksa oleh Pai dengan Penalty Zone. Agak terlalu terburu-buru kalau menurut saya pribadi. Cuma mungkin ini adalah kalkulasi yang cukup tepat melihat permainan dari Pai yang akan coba untuk riset kembali. Tapi lihat. Udah tas. Tas, ini dia agresifnya di tujuh. War not karena depan terbakar. Richard mencapai ke-1 point kill. Meanwhile terhadap Sarafa juga terperangkap. Pastrong, minan bowrinya for nothing. Sebenarnya harus berduk karena belakang. Damagenya masih cukup, betul-betul juga retoran Nino. Lihat agresifitas dikejar habis-habisan. Disingkat sampai turun pertamanya, Profesor. Itu agresifitas yang mungkin dulu pernah ditunjukkan Alter Ego. Ya, bisa dibilang ini adalah sebuah perkenalan yang cukup manis. Nah, got the lineup done. Alright. Kali ini kita akan masuk ke dalam yang sudah kita lihat. Kalau dalam kondisi saat ini, Evo's Glory yang tidak diuntungkan, Momocan. Iya, lagi berada di posisi yang cukup terjepit. Dan bahkan dia remitnya dipaksa dipukul mundur. Pergerakan dari pemain-pemain Alter Ego. Ini udah lumayan terlihat galak nih, Be. Di semenjak menit yang ke-6 tadi ya. Ya, dan aku lihat fun cukup lumpuh dengan perbedaan 3 level battle retribution. Yang tentu akan membuat nantinya dari segi Lord akan lebih mudah didapatkan bagi Alter Ego. Apalagi mereka membawa banyak banget damage dealer. Tas sendiri sebagai jungler tentunya memiliki damage deal yang sangat amat tinggi. Apalagi dipandu dengan lethal ignition. Connecting banget dengan rapture, penetration tinggi, damage tinggi, instant burst down. Sementara itu kalau kita lihat dari Nino, dia memilih ke arah Inspire dan juga Festival of Love. Tentunya sustainability yang dia utamakan karena matchup lawannya adalah single target seperti Kari dari Super Red. Hanya saja Super Red sampai saat ini belum tumbang, Veldora juga begitu. Mungkin dua pemain ini yang ingin dipersiapkan sama Evo's Glory ketika sudah mulai beranjak ke mid game. Namun perlu dicatat bahwa Nino mid game itu benar-benar punya power spek yang tinggi banget sebagai Harith. Ini yang perlu diperhatikan, apalagi selesai dengan Holy Crystal. Lengkap sudah untuk magic powernya. 35%? Dan ini menurutku harus diperhatikan untuk item defense magicnya. Athena Shield akan menjadi salah satu item penyelamat dan Super Red. Kayaknya lebih membutuhkan Rose Gold Meteor juga. Wah. Dia juga bawa Impire Rates kan, B, untuk Nino sendiri. Jadi ini tentunya damage yang akan semakin lebih sakit lagi dengan bantuan Holy Crystal yang sudah didapatkan di menit yang sepuluh ini. Oke, tapi ngomong-ngomongin di menit yang ke sepuluh saat ini, kita lihat udah ada award yang telah muncul. Kondisi yang terjadi adalah dengan ketertinggalan dari segi fun. Dengan tas cukup jauh, empat level difference. Ini udah pasti retribution akan kalah. Dan item apa lagi? Jadi bisa kita lihat, Evo's Glory cuma bisa tinggal menunggu di arah base-nya. Kalau dia mencoba melakukan kontes, itu bukan sosok keputusan yang baik kalau menurut gue pribadi. Kalau aku sih malah melihat, Alter Ego lebih agak sedikit nyekek Evo's Glory ya. Agak di game kali ini. Lebih dipaksa gak sih? Iya, dan lihat bahkan lagi-lagi, perkenalan terhadap tas untuk Warlord. Terjadi kembali di area Midland sampai di dive in dengan Rates Ignition. Iya sih, ini dia. Agresivitas yang kita lihat yang akhirnya bisa keluar dari intisari Alter Ego dengan cool difference jingat 7400, Mama Chan. Itu dua hit loh. Emang kalau kita ngelihat juga perbedaan level yang cukup jauh ya, tas udah max level di level yang ke-15, Warlord tertinggal. Kali ini lima level. Dan tumpang untuk yang kedua kalinya, dan dua-duanya ditumbangkan sama tas. Iya. Sementara Lord yang berhasil diamankan, sudah mulai bergerak ke area bawah. Dan langsung ada tiga lane yang akan dipush oleh Alter Ego secara bersamaan. Nino, ini aku suka banget sih, zoning yang dilakukan oleh pemainan Alter Ego, Profesor KB. Dan gak cuma itu, Rashi ready dengan flicker. So, kita bisa saja melihat flicker implosion walaupun ada tiga purify dari Kubivus Glory. Hmm, semuanya ready. Tapi ngomongin implosion dengan flicker, ini agak kurang wise kalau menurut gue pribadi. Tanpa adanya trigger yang dilakukan, entah Pai. Kayaknya Pai yang akan membuat flicker dengan penalti zone akan sangat berarti. Setelah itu baru ada di Rashi. Eternal Guard dikeluarkan, astraliko mendeteksi beradaan para pasukan dari tim Alter Ego. Tapi nampaknya lihat Taldora cukup terkena damage yang maksimal oleh Eternal Guard. Lihat, Lord Mini terlalu sakit kali ini untuk bisa ditahan oleh sosok seorang EXB lain ada Evo's Glory. Iya, Lord langsung di clear dengan cukup cepat juga. Memang kita melihat juga dari sisi tim Evo's Glory. Mereka tidak terpancing untuk membuka tim Fai terlebih dahulu. Mereka tahu, banyak banget sisi dari pemain-main Alter Ego ini bisa memancing purify dan barangkan semua antisisi yang dimiliki oleh Evo's. Fai sudah stand by on position. Tapi kalau ngomongin Fai kali ini, kayaknya dia akan lebih memilih untuk objektivitas. Dan bahkan di sana para pasukan dari tim Evo's Glory, mereka cukup berbahaya. Melihat langsung ada yang tengah ke atas, mundur ke arah belakang. Para pasukan dari tim Evo's Glory dan ternyata ada teleprediction. Dan Alter Ego berada di hampir 5 talent. Eh, maaf, 4 talent. Iya, hampir. Tiga, tiga, tiga. Tiga, tiga, tiga. Tiga, tiga. Mata gue minusnya kayaknya, harus di cek ya. Dan sementara Alter Ego masih dengan tempo yang cukup pelan. Mereka tahu Astral Ego akan terus-terusan dibuka oleh Warlord untuk memberikan slow effect dan bahkan informasi searah pemain-main dari Evo's Glory. Kayaknya seakan-akan Alter Ego mereka tidak mau memaksa tiba di areal base dari Evo's Glory, Profesor. Iya, mereka gak mau ngelepasin pressure-nya. Mereka udah dapetin winning condition-nya, 10 ribu gold difference. Ini adalah perbedaan gold yang sangat signifikan. Sekali aja Alter Ego dapetin Lord, mereka bisa tabrak secara asal. Teman-teman dari Evo's Glory, termasuk dengan perbedaan dari segi item. Lihat, sangat-sangat terpaut jauh. Kita bandingkan sedikit dari segi junglernya aja. 4 ribu gold yang dipegang sama tas. Fun terlalu under condition, apalagi dia membawakan Martis yang notabene dia adalah utility jungler. Apalagi patch baru, minion lebih super power. Sehingga mid lane, bottom lane dari Evo's Glory sepertinya agak sedikit pincang. Mereka harus memperhatikan bagaimana super wave minion Lord yang nanti akan bergerak dari 3 lane yang berbeda. Ini akan menambah tantangan baru bagi Evo's Glory. Defense seperti apa yang akan mereka tunjukkan? Dengan warlord sebagai Novaria, defender high ground satu-satunya. Itu ya Be, yang sekarang super minion udah bener-bener galak banget juga. Jadi posisi defense ini bener-bener harus diperkuat oleh sisi dari Evo's Glory. Sementara Lord keduanya udah pasti gak bakal bisa dikonges. Itu dia masalahnya Momocan. Per 31 Januari kemarin, Lord ini bener-bener jadi poin penting banget. Dan super minionnya makin lebih kuat juga. Betul. Alright, super minion telah bergerak di 3 wave yang berbeda. Di arah Southland Lake yang telah menghacurkan best threat. Wih, posisi. Tepangkan pasturung juga harus segelam. Ini pencara. Alter Ego membuka tebut dengan kebenangan. One Titus is real. Alter Ego. Pembuktiannya apakah memang nanti akan berlanjut sampai di game yang kedua. Karena kita melihat di game pertama, ini bener-bener ngapi banget untuk Alter Ego sendiri. Terlihat mereka bener-bener menunjukkan tarik mereka. Meskipun kita melihat ya, di 5 menit pertama belum terlihat karakteristiknya. Tapi menuju menit ke 5 ke atas ini, tas bener-bener sudah menyeramkan banget sih Bapak Serkapi. Ternyata kali ini, pembuktian mulai dilakukan tas sedikit tapi sedikit. Dan bahkan para pasukan dari Alter Ego, mereka melakukan... Terima kasih telah menonton!